Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali di channel saya Nah guys kali ini saya akan membagikan lagi satu buah video tentunya yang sangat akan bermanfaat ya guys kali ini saya punya lampu Pilip 19 watt guys nih dan rasanya sayang sekali ya lampu Pilip segede ini kita buang begitu aja guys biasanya lampu-lampu LED dia matinya itu biasanya ya ada satu buah chip LED yang mati guys atau putus Oke kita cek terlebih dahulu seperti ini guys di kata tetangga mati ya nah cek Oke ini bener-bener mati guys Pilip 19 watt ya Oke kita coba pakai lampu yang oke guys Nah ini lampu biasa yang sering saya gunakan buat ngetes guys Oke Oke ini nyala ya Oh ini longgar kali guys Oh nyala ya eh oke oke pakai lampu yang oke menyala ya arti ini fix lampu bener-bener mati guys Oke kita coba perbaikin guys Oke pertama kita topot terlebih dahulu ininya guys nih lampu Pilip sudah lama ya kelihatan dari ininya juga tuh kita coba buka dari sini susah guys jadi bener-bener susah ya nggak bisa saya eh caranya mudah kita gunakan alat tipis ya ini saya golok guys goloknya sampai kekenatan seperti ini ini ya jarang digunakan guys nah caranya seperti ini kita congkel di sini ya guys seperti ini Aduh lumayan hese ya kalau lampu-lampu Pilip yang sudah berumur lumayan susah guys eh loh Nah guys seperti ini ya untuk lampunya ini lemnya bener-bener nempe ya untuk lem silikonnya guys Oke coba perhatikan disini untuk kondisi lednya sendiri guys secara kasat mata kita sudah melihat ya ada salah satu nih yang ini yang lednya agak beda dari yang lainnya guys atau ujungnya itu ada yang gosong guys ini kelihatan satu yang sudah gosong kok bisa sih Bang lampu cuma satu aja kok bisa mati gitu ya karena kan ini perangkaiannya tuh seri guys ke jadi ketika yang salah satu mati ya udah dia ngebacanya putus tuh guys jadi otomatis lampu ini tidak mau menyala ya Oke kita coba perbaikin lampu ini kita coba cek dulu seperti ini Oke kita cek terlebih dahulu satu persatu chipletnya ya baru nanti kita ganti mana yang matinya guys Oke kita cek terlebih dahulu Oke untuk mengecek chipletnya biasa menggunakan alat rakitan sendiri guys ya ini alat buat ngecek led mana yang hidup dan mana yang mati ini pembuatannya ada di video ini guys ya silahkan kalian cek videonya di sini ya ini cukup simpel ya guys untuk pemakaiannya nah ini ujungnya bisa menggunakan powerbank atau bisa juga menggunakan tasan HP seperti ini kita coba cek dulu chipletnya mana satu persatu guys nah masih mati dan kita colokan ke sumber listrik ya guys seperti ini nah nyala ya nah sekarang warnanya biru guys habis saya ganti nah warna yang biru ya kemarin kan warnanya merah ini habis saya update lagi upgrade lagi guys jadi warna biru Oke kita coba cek satu persatu chipletnya ya mana yang hidup dan mana yang mati ya guys ya Oke pertama saya cek menggunakan apa namanya tegangan 6V karena biasanya lampu pilip itu rata-rata 6V dan 9V ya Oke saya coba cek terlebih dahulu nanti kita tandain mana yang rusak atau yang mati dan mana yang hidup ya guys oke kita cek terlebih dahulu guys pertama kita gunakan tegangan 6V nah ini 6V ya dan ini ujungnya kita tusuk-tusuk kesini ya guys ya seperti ini nah ini di nempol tidak menyalak seperti ini kiss nah tidak menyala di nempol oke seperti ini jika di tegangan 6V tidak menyalak kita naikkan lagi tegangannya menjadi 9V guys ya seperti ini tinggal putar ininya oke ini 9V 9,12V ya kita cek menggunakan tegangan 9V guys oke seperti ini kita cek satu persatu terlebih dahulu nah ini pakai 9V nyala guys ya nyala terang sekali guys oke yang ini menyala dan kita coba selanjutnya ini juga menyala nah ini kita coba posisinya dibalik guys seperti ini nah ini dibolak-balik tetap mati ya oke berarti ini fix mati guys kita tandain kalau ini tuh mati nah berarti ini yang harus nanti kita ganti ya guys oke kita cek dulu semuanya oke setelah di cek ada chip led 1 2 3 4 5 6 7 chip led yang mati guys ya ini yang ditandain hitam adalah yang mati mati guys oke kita coba perbaikin guys kita bongkar terlebih dahulu ya nah guys seperti ini ya setelah dicopot jadi coba perhatikan disini untuk PCB nya plat aluminium nya dia sangat tebal guys ya tuh tebal banget oke seperti ini sekarang kita copot chip lednya yang mati guys ya oke saya siapkan alatnya nah ini guys ya alatnya lepas chip lednya rakitan sendiri nah ini ya alatnya untuk melepas chip lednya guys untuk membuat ini videonya yang ini guys ya silahkan tonton untuk pembuatan ini ini saya modif ditambahin lampu bekas setrika ya lampu AC pasangnya di paralel dengan kabel elemennya guys ya oke kita coba copot cari aja yang mau dicopotnya terlebih dahulu guys seperti ini oke kita coba copotin oke seperti ini ya setelah dicopotin chip lednya yang kita tadi tandain sekarang kita ganti dengan yang baru tapi sebelumnya kita tunggu dingin terlebih dahulu guys ya nah guys ini sudah dingin kita pasang untuk chip lednya nah ini chip lednya ya chip led pengganti ini 9 volt ya jadi harganya murah satu pcs satu pcs nya itu satu pcs ini harganya 250 perak guys oke kita akan coba ganti nah coba perhatikan di chip led ada yang bagian besar dan bagian kecil ya guys yang bagian besar adalah negatif atau kutub min dan yang bagian kecil adalah positif atau kutub plus ya ada yang bagian besar dan ada yang bagian besar dan ada yang bagian kecil guys seperti ini jadi yang besar adalah sebagai negatif dan yang plus dan yang kecil adalah positif nah ini udah saya kasih jadi sebagiannya kasih timah cair karena banyak yang retak pas tadi dipanasin soalnya ini posisinya melengkung jadi dia pada ngangkat ya guys jadi kalian nanti dipanasin biar dia nempel lagi oke kita pasang untuk chip lednya nah untuk pasangnya biasa menggunakan timah cair dari onglari fix tool ya guys ya ini sangat enak ya dipakainya nah seperti ini pakai tusuk gigi aja lebih mudah guys oke kita coba pasang seperti ini ambil timah cairnya sedikit aja terus di taruh disini guys sedikit aja guys nah seperti ini jangan banyak-banyak guys oke oke ini untuk lednya ingat ya yang gede ke gede yang kecil ke kecil guys nah seperti ini ini saya harus fokus ke pemasangan ya guys jadi nggak bisa fokus ke kamera kadang-kadang kameranya ngeblur sendiri guys nah seperti ini oke kita pasang dulu guys untuk chip lednya ya nah seperti ini guys kita coba pasang atau taruh dibawah ini nanti dia akan otomatis nempel sendiri ya coba perhatikan oke saya coba kecilin sedikit aja nah guys coba perhatikan dia akan mulai menempel sendiri ya oke yang ini sudah mulai nempel nah guys coba perhatikan sudah mulai menempel ya guys kita tinggal tunggu aja nanti dia otomatis nempel sendiri guys ya dia otomatis masuk ke posisi atau ke apa namanya nah seperti ini guys ya setelah diganti ulang sekarang kita tinggal tunggu dingin aja dan nanti kita ininya bersihkan ya yang sisa-sisanya oke saya tunggu dingin terlebih dahulu guys nah ini guys setelah dingin dan setelah kita ganti untuk chip lednya ya oke sekarang kita rakit kembali ya seperti semula guys oke sekarang kita solder ulang guys udah panas eh nah ini kesini dan yang ini kesini guys ya nah seperti ini oke kita cobain apakah ini berhasil setelah kita ganti mata lednya 7 buah guys ya nih ini bekasnya oke kita cobain apakah ini sudah menyala guys oke bismillahirrohmanirrohim tadi ini itu mati guys ya oke bismillahirrohmanirrohim nyala guys nyala terang ya wow 19 watt ini guys 19 watt ini guys nyala terang nyala semua ya untuk lampunya ini terang banget guys oke silau nanti dulu saya kasih covernya nanti dirapikan kembali guys ya oke coba perhatikan ini tadinya mati guys wow mantap guys lampu philip 19 watt bisa nyala kembali seperti ini ini 7 buah yang diganti dengan harga ya 1 biji ini tuh 250 ya berarti 7 kali 250 sekitar 1.700 rupiah guys bisa menyalakan lampu philip 19 watt guys ya untung banyak ya ini daripada harus membeli lampu baru guys oke guys mudah-mudahan video ini bermanfaat jangan lupa like comment dan subgroupnya mantap mantap 1 2 3 5 6 7 10